Proses vaksinasi COVID-19 di tanah air masih terus dikembangkan. Banyaknya jumlah penduduk yang diikuti dengan terbatasnya vaksin pun membuat pemerintah berupaya untuk mencari vaksin tambahan. Salah satu merek vaksin terbaru untuk COVID-19 yang sebentar lagi bisa dipakai di tanah air adalah vaksin Sivivast. Nah sebelum kita menggunakannya, yuk simak fakta-fakta mengenai vaksin Sivivast berikut. 1. Dikembangkan oleh Tiongkok Vaksin Sivivast dikembangkan oleh Anhui Sivai Longchombioparmacotical yang berasal dari Tiongkok. Vaksin ini menjadi salah satu yang mengikuti uji klinis fase 3 di Indonesia, dan sudah mendapat izin untuk dipakai oleh BPOM Republik Indonesia. Uji klinis fase 3 merupakan sebuah penelitian yang dilakukan di Bandung dan Jakarta, untuk melakukan uji coba vaksin terhadap 4.000 subjek penelitian. 2. Terdiri dari Protein Rekombinan Vaksin tersebut dipilih karena kemampuannya dalam merangsang sel kekebalan tubuh dan menggabungkannya dengan organisme lain. Vaksin Sivivast pun menggunakan sebagian komponen virus tersebut yang berfungsi untuk memicu respons imun dari tubuh manusia. Maka, teknologi tersebut aman bagi pasien yang menderita imunocompromiset. 3. Diberikan 3 dosis dalam interval 1 bulan Fakta vaksin Sivivast selanjutnya adalah relawan. Uji klinis vaksin tersebut akan menerima 3 eksuntikan dengan interval 1 bulan sekali. Pemberian 3 dosis, tujuannya untuk meningkatkan perlindungan bagi para relawan. Jika diberikan kurang dari 3 kali, maka kemungkinan proteksinya mulai menurun. 4. Uji klinis di rumah sakit dalam negeri dan luar negeri Vaksin COVID-19 terbaru ini akan dilakukan uji klinis dalam 6 rumah sakit. Uji klinis ini dilakukan di bawah persetujuan Komite Etik Rumah Sakit Hasan Sadikin dan BPOM. Selain dilakukan di rumah sakit dalam negeri, uji klinis fase 3 tersebut akan dilakukan di Tiongkok, Pakistan, Uzbekistan, dan Ekuador. 5. Efek samping vaksin Sivivast Vaksin COVID-19 terbaru ini memiliki beberapa efek samping, sesuai dengan data lapangan yang ditemukan Dr. Rotman Tarigan Girsang, salah satu peneliti vaksin Sivivast. Efek sampingnya adalah nyeri kepala, demam, dan nyeri pada tempat suntikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!